Itu yang tadi Glory sampaikan ya, bacakan kepada pengirsa. Benar itu ya, Wahyudin memulung dini hari, jualan kemana-mana, beternak ayam kambing hanya untuk sekolah-sekolah. Ya karena memang kuncinya kan setiap orang kan hidup ingin bahagia. Dan saya dapat kayak kuncinya tuh di waktu itu sering dengar dari Ustadz di Al-Quran kayak Allah kan meninggikan derajat orang-orang yang berimu, terus juga sering dengar kalau lagi ngaji waktu kecil kan keliling-keliling kampung kan. Habis itu bilangnya, kalau kau ingin bahagia di dunia dengan ilmu, kalau kau ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Nah itu saya dengar dari situ, oh iya ya kalau kita bahagia itu harus cari ilmu. Ilmu itu dapatnya dari mana ya? Dari sekolah. Berarti saya harus lewati proses-proses, saya harus mencari ilmu lewat sekolah tadi. Nah akhirnya dengan keterbatasan ekonomi keluarga yang sepertinya waktu saya lihat tidak memungkinkan untuk saya bisa sekolah tinggi, karena di atas saya juga ada kakak-kakak saya yang mereka juga sekolahnya gak tinggi karena kita sama-sama satu tulang punggung, satu tulang punggung, otomatis apa yang menimpa mereka juga akan menimpa saya dalam hal pendidikan gitu. Di tahap apa untuk kakak-kakak semuanya? Satu doang kayaknya SMP deh, yang lainnya rata-rata SD bahkan gak lulus SD sama sekali. Saya delapan bersaudara, jadi nah disitu saya ambil kesimpulan, oh iya berarti saya harus sekolah tinggi, saya harus cari uang sendiri. Akhirnya saya mulai jadi pemulung, jualan sisu murni, tenak kambing, tenak kambing, terus macem-macem ada sekitar tujuh profesi dua sekolah, kadang dagang gorengan, apa aja. Waktunya kapan? Saya setengah satu pagi itu sudah bangun, menyusuri jalan alternatif Cibubur, habis itu setengah satu nanti pulang ke rumah setengah tiga pagi, dari setengah tiga pagi itu nanti... Itu Wahyudin mulung apa? Mulung sampah, macam-macam sampah gitu. Oke, itu kemudian nanti dijual? Dijual gitu, habis itu mulung lagi ke komplek Taman Laguna Cibubur, sampai subuh, subuh lagi ke komplek lain lagi, baru nanti siap-siap jualan ngantar susu murni pagi-paginya gitu, atau jualan gorengan tergantung harinya, habis itu langsung baru berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah nanti gembala kambing, nah kalau gembala kambing itu nanti, karena saya punya prinsip, kalau saya di sekolah saya tanggalkan semua profesi saya, tapi ketika saya di luar sekolah saya tidak pernah kehilangan titel pelajarnya, jadi saya harus terus sambil belajar. Jadi kalau pulang sekolah itu gembala kambing sekitar jam satuan sampai asar, nanti itu kresek kantong warna hitam, dikit pakai tali rapi, itu naik ke atas pohon sambil belajar, di bawahnya kambing-kambing gitu. Nanti pulang, sorenya jualan lagi apa, keliling-keliling. Itu dilakukan sejak tahun berapa itu? Dari SD. Dari SD ya? Jualan, terus sampai maghrib, nanti maghrib mulung lagi sampai jam sepuluhan baru tidur, nanti tidurnya cuma sebentar di sekolah karena tetap pengen ranking gitu, tetap pengen dapat prestasi, akhirnya di sekolahnya pakai balsam di sini. Biar nggak ngantuk. Nah akhirnya itu teman-teman... Sampai sebegitu. Sampai teman-teman tuh pada tahu kalau saya di sekolah itu selalu bawa balsam kayak aki-aki dia. Tapi mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu profesi saya di sekolah, mereka nggak tahu. Mereka cuma tahu saya pelajar, padahal di luar sekolah saya punya banyak... Dan itu nilai-nilai bagus gitu ya? Alhamdulillah saya tetap, waktu SMP tuh tetap dapat ranking terus, ya minimal 5 besar terus 10 besar, ranking 3, waktu itu paling tingginya SMP. SMA paling tinggi pernah dapat ranking 2, S1 juga sering, setiap semesternya sering kumroh 3,6, 3,7, 3,85. Jadi alhamdulillah dapat gitu, di kesibukan itu saya nggak ninggalin. Dan itu semua pelajaran gitu. Dan di luarnya juga tetap ikut, kayak misalkan ajang pemuda pelopor atau apapun itu ikut-ikut tetap... Tetap ikut aktif, olah-olah-olah titelnya banyak penggulung. Kita kalau 24 jam, kayaknya kita harus nambahin waktunya. Wahyudin itu 10 jam lagi untuk semua aktivitas ya. Tapi semua itu pernah nggak pada satu titik, saya dengar ceritanya Wahyudin, udah capek. Wahyudin yang melakukannya setiap hari dari SD begitu, ada nggak titik di mana kamu, aduh capek juga saya begini. Kapan mainnya gitu, dan lain-lain sebagainya. Nggak capek karena apa yang semua profesi yang saya kerjakan itu kan fleksibel gitu waktunya. Jadi kalau ya saya, kalau misalkan memang saya lagi nggak mau mulung, saya bisa libur. Saya hangout dulu, nongkrong dulu sama temen. Karena juga saya, mudah biasa ya kan nongkrong jokok, nongkrong-nongkrong juga. Jadi maksudnya saya nggak ngerasa kehilangan. Saya bersosialisasi, saya nggak kehilangan waktu. Saya kayak, aduh ini kehilangan waktu, sibuk. Nggak, orang semua yang saya kerjakan, saya tidak ada orang yang menyusahkan. Kamu harus jam sekian bangun, jam sekian, nggak ada. Kalau saya ujian, saya libur, saya belajar dengan baik. Jadi waktunya setengah satu bangun untuk mulung, ini setengah satu untuk belajar. Temen, mungkin ada yang tahu gitu, kamu ngapain aja di luar sekolah, tetangga, apalagi mungkin tahu. Nggak malu, nggak jadi pengusian gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah malu sama sekali gitu. Karena memang tujuan saya, saya lebih kayak dulu tuh berpikir, nggak apa-apa saya kehilangan masa muda saya, tapi saya nggak kehilangan masa depan saya gitu. Saya harus kejar masa depan saya. Ini nih, bicara soal masa depan. Tidak apa-apa, tidak kehilangan masa muda, tapi yang penting adalah masa depan. Tapi enaknya karena pekerjaan saya fleksibel, saya juga tidak merasa kehilangan masa muda saya. Jadi walaupun saya pengulung, saya mungkin orang bisa lihatnya mungkin gembel, bawa karung gitu. Tapi saya tetap hangout, nongkrong sama temen itu biasa aja gitu. Saya nggak pernah mindir sama sekali gitu. Jadi kan dari semua uang yang terkumpul dari hasil usaha tadi itu, S1 akhirnya berhasil, selesai gitu. Dapat kesempatan S2 ya? Dapat kesempatan S2. Karena memang selain saya juga untuk kejar untuk pendidikan, saya juga kejar untuk keluarga saya. Jadi memang saya dari hasil mulung itu, dulu waktu sebelum SD saya udah jualan ayam. Waktu saya masih kecil itu masih umur beberapa tahun itu udah... Ayam siapa nih? Bukan ayam tetangga ya? Bukan. Belihara ayam satu, beranak-pinak, saya beliin perhiasan untuk orang tua, karung. Itu itu sebelum SD. Mulai SD itu beliinnya yang lain lagi, tempat tidur, lemari es, televisi itu untuk orang tua dulu. Pelan-pelan kehidupan akhirnya membaik. Jadi dari hasil mulung itu bukan cuma untuk saya pribadi, juga untuk orang tua. Nah setelah... S2-nya bagaimana? S2-nya kemudian waktu saya sambil S1 itu, saya dapat... Karena mungkin juga ada dorongan dari media, saya memberikan sedikit cerita, motivasi, dan inspirasi untuk orang lain. Itu juga mungkin menggugah pihak kemendikbud untuk kasih saya beasiswa, namanya beasiswa unggulan, lalu tanpa seleksi. Jadi saya bisa ambil S2, tapi waktu itu dikasih kesempatan S2-nya boleh keluar, tapi saya nggak ambil keluar negeri, karena saya nggak ambil. Karena waktu itu saya punya cita-cita, saya mau menginjakkan kaki saya itu pertama keluar negeri itu saya pengen ke Mekah. Tapi saya dapat keluar, jadinya saya ambilnya S2-nya di Indonesia aja. Ternyata setelah saya kuliah S2, selesai kelas, malah dapat juga untuk ke Mekah-nya, saya juga ke Mekah juga dapat gratis semuanya. Wow, jadi sekarang udah ke Mekah ya? Saya udah ke Mekah dan udah S2, jadinya dapet dua-duanya. Jadi dapet dua-duanya, bukan main pernyataannya. Sekarang S2 di mana? Sekarang S2 saya di Institut Teknologi Bandung, saya ambil MBA program. Sambil di S2 ini saya ngembangin charity program yang saya buat, karena saya sadar betul bagaimana susahnya menjalani hidup, maksudnya masa saya pemuda untuk pendudukan. Wah Yudin mengalami sendiri. Dan sekarang saya concern untuk ngurusin anak-anak yang lain, terutama untuk anak-anak yatim dan orang-orang lansianya. Saya ada program pendidikan juga, ada program kursus-kursus gratis buat anak-anak, ada kursus bahasa Inggris, matematika. Ini membuka kesempatan bagi mereka yang sulit untuk mendapatkan pendidikan formal karena biaya. Karena biaya. Sudah berapa sekarang anak asuh atau mereka yang bergabung? 4 kursus lebih kali ya. 4 kursus lebih. Dan saya ini sama teman-teman di ETB juga bikin program, namanya itu program Satu Orang, Satu Anak Yatim. Jadi program Satu Orang, Satu Anak Yatim itu di mana saya mengajak teman-teman saya, segelintir sedikit teman saya untuk mengumpulkan sedikit-sedikit uangnya, untuk minimal satu teman punya satu anak yatim. Akhirnya dari satu teman itu, dia support satu anak yatim atau satu anak-anak yang tidak mampu. Di mana kalau pemirsa kita ingin bergabung, ada terbuka link di media sosial mungkin? Selama ini saya tidak pernah membuka link, karena saya orangnya juga, saya satunya akunting, jadi benar-benar saya itu menjaga amanah setiap titipan teman itu, ini cuma dari teman-teman dekat doang, jadi setiap teman nitip, ya saya salurkan lagi ke orang-orang saya yang saya bina gitu. Dan itu nggak ngebuka link, kayak ngumumin, ayo siapa yang mau ini saya nggak. Karena saya takut gitu, itu kan amanah. Jadi cuma dari lingkungan teman yang sedikit tadi. Sejauh ini, tapi nanti kalau akan kemudian bisa diperbesar gitu, ada keinginan untuk itu ya? Insya Allah gitu, sejauh ini cuma segelintir teman dari teman-teman kuliah, teman-teman nongkrong, kita bergabung, concern untuk bantu pendidikan lagi. Jadi kita support untuk anak-anak pendidikan, misalkan kayak, oh iya anak-anak ini pendidikannya gratis, tapi kan seragamnya bayar, naik angkotnya bayar, naik yang kita support. Kemudian perlu biaya ya. Itulah yang kita support dari saya dan segelintir teman-teman saya tadi, untuk support itu supaya mereka pendidikannya jalan terus. Oke. Karena saya bilang pendidikan itu penting banget. Wahyudin, sukses ya untuk Wahyudin, ceritanya bukan main membuat kita bersemangat lagi untuk sekolah itu nggak pernah berhenti. Sedikit aja, Wahyudin punya nggak pesan buat pemirsa Sapa Indonesia, anak-anak muda yang sekarang mungkin kurang semangat kalau sekolah gitu. Apa yang Wahyudin ingin sampaikan kepada mereka? Itu aja sih kuncinya kalau misalkan saya pribadi, kalau saya pribadi saya fahami, ya itu tadi kalau mau bahagia di dunia dengan ilmu, kalau mau bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Jadi kalau misalkan saya pribadi, kalau saya mau bahagia saya harus cari ilmu gitu. Kenapa? Ilmu itu dapatnya dari mana? Nah dari pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu, nanti ada lagi mindset saya itu kayak, kalau mau sukses itu ada dua jalur, ada misalnya jalur usaha dan jalur pendidikan. Waduh, setelah ini jangan lupa buat buku ya, kayaknya bisa ini semua. Karena memang karena dari usaha tadi, orang kan dari usaha walaupun misalkan, walaupun mereka dari nggak sekolah, mereka jadi pengusaha besar, pengusaha hebat, mereka kan bisa bahagia. Mereka juga dari ilmu juga, ilmu usaha. Nah kalau yang lain bisa dari jalur pendidikan, mereka dengan pendidikan tinggi, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, dengan inkam yang tinggi. Mereka bisa dapat penghidupan yang lebih baik. Nah saya pribadi, saya ambil dua-duanya. Saya jalur pendidikan dan saya mau jadi pengusaha juga gitu. Amin. Bisa banyak bermanfaat untuk orang lagi. Amin. Terima kasih Wahyudin sudah hadir di Sumpai Indonesia pagi. Terima kasih ya di Hari Sarjana Nasional kali ini. Kita mendapatkan sesuatu yang bukan main dari seorang Wahyudin. Anda bisa ikuti tuh kisahnya baru saja ya. Kita doakan yang terbaik untuk Wahyudin dan segala yang kemudian dia kerjakan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.